Intro Tampil impresif lawan Empoli Selemakers buktikan kualitasnya ke Mila Alexis Selemakers berhasil membuktikan kualitasnya kepada AC Milan dengan performa impresif Meski dimainkan tidak pada posisinya dalam kemenangan 4-2 atas Empoli pada Kamis dini hari lalu Bos Rosoneri, Stefano Pioli memutuskan untuk menurunkan Selemakers di sisi kiri lini serang Menyusul krisis pemain pada posisi tersebut dalam laga kontra Empoli Dan sang pemain pun sukses membayar kepercayaan tersebut dengan menjadi salah satu bintang terbaik dalam pertandingan tersebut Milan News menyorot bagaimana Pioli masih memasang pemain internasional Belgia tersebut di sisi yang sama Dengan Theo Hernandez untuk membuka ruang bagi Junior Mesias di sayap kanan Hasilnya, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya Ia tampil begitu impresif dengan kontribusi dalam 4 gol yang diciptakan Milan dalam laga tersebut Finger 22 tahun tersebut merupakan salah satu andalan Rosoneri di sisi yang sejatinya berlawanan dengan posisi alamnya Yang menunjukkan karakter luar biasa setelah periode kesulitannya belakangan ini Dengan mempertontonkan sikap yang tepat dan melakukan pekerjaannya dengan baik untuk membantu tim Tentu saja, hal tersebut mungkin akan menjadi uji coba sesaat mengingat Rafael Leao dan Ante Rebic Diperkirakan akan kembali dapat dimainkan setelah jeda musim dingin dan untuk pertandingan pertama melawan AS Roma pada 6 Januari mendatang Kena tidak demikian, laga terakhir tahun 2021 ini membuktikan bahwa selemakers merupakan sumber daya yang sangat berharga bagi sekuat Milan Florenzi bicara soal tendangan bebas dan perayaan di ruang ganti Milan BKC Milan, Alessandro Florenzi, menikmati peran barunya sebagai eksekutor tendangan bebas setelah mencetak gol perdananya bersama klub dalam kemenangan 4-2 atas Epoly Kamis di hari kemarin Frank Kesi membalas kepercayaan Alenatore Stefano Pioli yang memainkan sebagai gelandang serang dengan membawa Rossoneri unggul 2-1 saat turun minum dengan pressnya Dua gol lagi datang pada back kedua dengan Florenzi membukukan gol perdananya untuk Milan melalui tendangan bebas yang dieksekusi dengan manis Dan finishing jarak dekat Theo Hernandez sebelum penalti Andrea Pinamonti sempat memberikan harapan tipis kepada Epoly Pemain internasional Italia tersebut lantas berbicara dalam wawancaranya bersama dan selepas pertandingan untuk menggambarkan hasil dan performa Rossoneri dengan topik mengenai tendangan bebasnya menjadi pembuka Saya cukup beruntung memiliki pemain-pemain yang bersama Anda bahkan tidak bisa menunjukkan bola berpindah melalui Roma, Valencia, dan Paris Di sini kami memiliki 2-3, kami sering mencobanya selama latihan Saya senang dengan performa tim ini dan kami menikmati 3 poin ini, ujarnya Kami ingin tetap di sana, berjuang meningkatkan permainan dibandingkan tahun lalu Kami tertinggal 1 poin, tetapi kami ingin berkembang untuk berusaha menuliskan lembar besar dalam sejarah Milan Soal apa yang ia bawa di ruang ganti, Florenzi menambahkan Saya membawa obrolan, mereka memberitahu saya bahwa saya terlalu banyak bicara Tapi begitulah saya, saya berusaha membawa pengalaman saya untuk merendahkan pada momen-momen sulit Peman-peman muda kami berkembang dari hari ke hari Dengan mempertahankan sikap ini dan kami akan mengambil banyak langkah maju Respon keterperlukan dengan kemenangan atas Empoli, Pioli Puji Bila Pelatihan 9 Stefano Pioli memuji timnya atas respon penting mereka terhadap keterperlukan mereka belakangan ini Usai meraih kemenangan 4-2 atas Empoli Kamis dini hari lalu Keputusan berani Pioli menunjukkan Frank Kesi sebagai gelandang serang Akhirnya terbayarkan dengan beres pada babak pertama yang memberikan Rossoneri keunggulan 2-1 saat turun minum Dan setelah tendangan bebas Alessandro Florenzi dan finishing jarak dekat membuat selisih gol semakin besar Namun penalti pada menit-menit akhir membuat Empoli sempat memperkecil ketertinggalan Setelah pertandingan, sang manajer pun berbicara kepada Milan TV untuk memberikan penilainya mengenai performa Milan dan nilai 3 poin tersebut Itu berarti besar, semua kemenangan berarti 3 poin Namun beberapa pertandingan pada level mental bernilai lebih banyak Meraih kemenangan itu penting, kami bagus dalam berlari kencang dan bagus dalam mencetak gol pada momen-momen yang tepat Yang kami kurang dalam laga-laga sebelumnya, ujar Pioli Selamat untuk anak-anak, kami membuktikan bisa kompetitif dalam posisi tinggi Kami telah menaikkan level ekspetasi naik, tekanan juga naik dan kami harus tahu bagaimana mengelola dan berupaya melakukan lebih baik Kini mereka harus menikmati Natal dengan tenang, tapi kemudian kami akan memiliki pemulihan yang penting Cara kami memulai, saya pikir saya akan mengumpulkan lebih banyak poin daripada paruh pertama musim lalu Tetapi kembali mengumpulkan 42 poin hampir pasti berarti meningkatkan kejuaraan tahun lalu dan kembali ke Liga Champion Dengan 84 hingga 85 poin, Liga Champion cukup menghibur Musim lalu kami turun di paruh kedua, sekarang kami harus mendapatkan lebih banyak poin Pertandingan-pertandingan akan banyak dan sulit Dari kemenangan yang kekalahan hanya dalam waktu singkat, saya membalas dengan kasih sayang yang besar Dan terutama kepada fans kami yang akan memberi kami dukungan yang besar baik di kandang maupun tanda Cetak gol saat Milan bekuk Empoli, 2022 diharapkan jadi tahun Hernandez Theo Hernandez berhasil mencetak gol dalam kemenangan AC Milan atas Empoli Kamis di hari lalu Dan harapannya hal tersebut bisa memicu performa fantastisnya pada paruh kedua musim ini Perkembangan Hernandez sejak kedatangannya di Rossoneri dari Real Madrid Pada musim panas 2019 silam begitu konstan Namun paruh pertama musim 2021-2022 ini sedikit lebih sulit baginya Meskipun ia berhasil mencetak total 6 gol dan umpan gol selama prosesnya Milan just menyorot bagaimana back 23 tahun tersebut menjadi penyebab sejumlah kesalahan Konyol Milan yang membuat mereka kehilangan beberapa poin penting di seri A Dan ia juga tampaknya sangat kesulitan setelah sempat dinyatakan positif COVID-19 Selama seperti yang dialami dengan Brahim Dias Akan tetapi golnya kegawang Empoli dapat memberinya suntikan besar Untuk bangkit dan menjadi awal fantastisnya bersama klub Liburan musim dingin agaknya datang pada waktu yang tepat bagi sekuat Rossoneri Dan bagi Hernandez yang seharusnya menggunakan hari-hari tenang mereka Untuk memulihkan kembali energi psikofisiknya Dan kembali ke jalur yang tepat mulai Januari nanti Pasangannya saat ini tengah mengandung seorang bayi Dan ia akan berstatus sebagai ayah April mendatang Pembaruan kontraknya juga dikabarkan tak lama lagi akan diumumkan Dan ia menikmati kepercayaan dari semua orang di klub Yang semuanya merupakan komposisi penting baginya Untuk menjadikan 2022 nanti sebagai tahunya dengan torehan-torehan yang luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!